Intro Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa la hawla wa la quwata illa billah Alhamdulillah Puja puji syukur Mari senantiasa sama kita panjatkan Kehadirat Allah subhanahu Wa ta'ala Atas semua nikmat, rahmat dan karunianya Alhamdulillah Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Untuk berada di bulan suci Bulan agung, bulan mulia Yaitu bulan ramah Alhamdulillah Salawat serta salam Moga tetap terlimpah Untuk baginda besar Nabi kita Muhammad Salawat salam Kepada keluarga, sohabat Dan moga untuk kita semua pengikutnya Amin, amin ya rabbal Alamin Kuliah subuh pada pagi hari ini Dengan judul Tata cara berpuasa Apa judulnya? Tata cara berpuasa Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam Al-Quran Tentang wajibnya puasa Yaitu ada di Quran Surat Al-Baqarah Ayat 180 180 Alhamdulillah 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 Sudah dibahas kemarin Wahai orang-orang yang beriman Telah diwajibkan Telah diwajibkan oleh Allah Kepadamu Untuk berpuasa Di bulan Ramadhan Tujuannya apa? La'allakum Tatakun Agar kita menjadi orang yang bertakwa Ayat berikutnya Nah ini Tata cara berpuasa Ayat yang ke-184 Yang akan kita bahas Pada pagi hari ini Ayaman Ma'dudat Ayaman Pada hari-hari Ma'dudat Yang sudah Ditentukan Kapan wajibnya puasa itu? Tidak setiap hari Juga tidak setiap bulan Hanya Wajibnya puasa Untuk orang-orang yang beriman Hanya berada di bulan Roma Bulan Roma Nah ada pun puasa-puasa Sunnah itu ada Selain bulan Ramadhan Antara lain apa misalnya Puasa Senin dan Kamis Apalagi Puasa Nabi Dawud Kemarin sudah dibahas Sehari puasa Sehari buka Sehari puasa Sehari buka Alhamdulillah Kami di Jakarta Sekolah Tahfiz Zamzam Rahma Ada beberapa guru Yang Berpuasa-puasa Nabi Dawud Subhanallah Orang kalau sudah berpuasanya Kayak puasa Nabi Dawud Ada juga di jamaahnya umi itu Rajin puasa Nabi Dawud Sehari puasa Sehari buka Besoknya puasa Besoknya lagi Buka Nah kalau yang orang begitu Itu dunia Dilepein Apa sih maksudnya Bi Itu gak doyan dunia Kenapa orang tiap hari Hampir tiap hari puasa Ya Tapi Orang-orang tertentu Yang bisa melakukan itu Abi sendiri masih belum bisa Ya Paling baru Senin kemis doang Ya Nah Ada lagi puasa Ya umul bid Puasa Setiap bulan Tanggal Tanggal Ganjil Tanggal yang 13 14 15 Atau Dalam bahasa kita Itu puasanya Mas Popung Puasa Purnama Puasa bulan ketika Tanggal 13 14 15 Nah itu Ada puasa lagi yang lain Misalnya Ya umul arofah Kemudian Ada Hal-hal yang lain Yang bisa kita lakukan Dalam puasa Puasa sunnah Nah Puasa di bulan Ramadan Puasa di bulan Ramadan itu ditentukan waktunya Yaitu tanggal 1 Sampai dengan akhir Ramadan Nah itu yang menjadi kewajiban Ayyaman Ma'dudat Jadi puasanya Yang wajib bagi umat Islam Orang beriman Hanya Hari-hari tertentu Jadi tidak setiap bulan Tidak setiap hari Atau tidak seperti beratnya puasa Nabi Dawud Itu yang wajib Kudu Harus Kalau ngaku dia orang ber Iman Terus bagaimana Kelanjutannya Faman Dari Ayyaman Ma'dudat Faman Kanaminkum Maridhan Apabila diantara kalian Dalam keadaan Sakit Nah Ternyata Allah juga Memberikan Kelonggaran Mereka Yang Boleh tidak berpuasa Kalau Kita dalam keadaan Sakit Famangkanaminkum Maridhan Au'ala Safarin Atau dalam Bepergian Dalam Safar Pergian kemana Bepergian yang Mungkin membuat Berat berpuasa Tapi kalau Bepergiannya kemana Ke celancang Terus gak puasa Itu bukan Bepergian Ya Ada ketentuannya Kalau berat Misalnya kayak Usai Eko Dari Jakarta Kemana Ke Kebumen Aduh kayaknya panas Terik Tapi kalau Sekarang mah Sebenarnya gak panas Ya Naik kereta Ada AC nya Ya Naik mobil Mobil juga ada AC nya Pakai travel Ya Maka ada ketentuan berikutnya Tuh Tapi boleh Maka akan diganti Puasa itu pada hari-hari Yang lain Jadi boleh Tidak berpuasa Di bulan Ramadhan Tapi tetap Harus diganti Pada apa Hari yang lain Artinya Tetap aja Harus puasa Ketentuan berikutnya Ada orang yang berat Banget berpuasa Sakit Enggak Perjalanan Enggak Tapi dia berat Karena dia bekerja Di tempat yang sangat Panas terik Contoh Misalnya Kuli-kuli pelabuhan Yang panas Terik kerjanya Luar biasa Ya Maka Boleh Tidak berpuasa Atau misalnya Maaf Yuti kuna Mereka berat Berpuasa Kayak ibu yang amil tua Dalam keadaan hamil Karena Beratnya Menanggung beban Sementara dia harus Bekerja Sekarang ada bu Udah amil Kerja Karena suaminya Meninggal misalnya Aduh Kasian banget Maka Maka boleh diganti Dengan membayar Fidyah Kepada To'amun miskin Setiap hari Untuk memberi makan Satu orang Mis Miskin Tapi lihat Di ujung ayat itu Ternyata Di ujung ayat itu Juga dikunci lagi Apa bunyinya Setelah Setelah Allah menyebutkan Boleh Kita tidak berpuasa Dalam perjalanan Dalam sakit Tapi dikunci Di ujung ayat Ujung ayat Luar biasa Apa itu bunyinya Masa Budi Gimana Tetapi kalau dia Mampu berpuasa Khairan Lebih baik Bagimu Mampu berpuasa Itu lebih baik Itu lebih baik Bagimu Tuh Subhanallah Tapi Allah Tidak mau memberatkan Kalau imannya kuat Walaupun maaf Dalam perjalanan Bersana Nanti juga Ketika Setelah Ramadan Tiba Harus bayar puasa Malah puasanya Lebih berat gak Kalau di luar bulan Ramadan Orang lain Orang lain Tidak puasa Kita puasa Karena utang Di bulan Ramadan Berat gak Berat Mendingan bareng-bareng Puasa Bener gak Maka Allah Katakan Puasa Itu lebih baik Bagimu Jika kamu Mengetahui Tentang Keutamaan Berpuasa Di bulan Ramadan Baik Cukup Sampai disini Ya Terima kasih Tafsir tentang puasa Insya Allah Kita akan Terus berseri Sampai Abi pulang Ke Jakarta Insya Allah Hari apa Rabu Kamis Jumat Tiga hari lagi Mudah-mudahan Tafsir tentang puasa Sudah kita tuntaskan Sampai ayat Yang Seratus Delapan Puluh Tujuh Insya Allah Terima kasih Ada pun malam Itu untuk Ibi-ibu apa Tapi yang pagi Sebenarnya khusus Untuk anak-anak Ya Tapi materi puasa Ternyata Sebenarnya Bukan untuk anak-anak Betul gak Materi puasa Itu buat siapa Buat kita Orang yang udah Mukalaf Orang yang udah Wajib berpuasa Anak-anak mah Ini Menggembira aja Sebenarnya Bener Menggembira Maksudnya apa Membuat kita Gembira Ketika anak puasa Karena pahalanya Buat siapa Mengalir Buat ayah Ibunya Bener Ajarin Untuk anak puasa Contoh Misalnya nih Ini anak Umur Pipa Misalnya Umur Dapat tahun Tujuh tahun Itu anak puasa Kenapa? Karena ngaji Biasanya karena ngaji Teman-temannya pada puasa Maka ikut puasa Maka ditanya Anaknya siapa sih? Ini kecil-kecil Kuat puasa Oh anaknya Mas Popong Ini mas Popong Lagi tidur Dipuji-puji tuh Gara-gara Anaknya puasa Ada lagi Maaf nih Gak sebut nama nih Udah gede Umur Udah 13 tahun Udah balik Gak puasa Disebut lagi tuh Anaknya siapa sih? Wih gede-gede Beli puasa Bapaknya nih Lagi ngaji Disebut Ibunya lagi ngaji Lagi masih Stalian disebut Karena anaknya Bergajulan Ya Allah Kasian gak apa Orang tua Orang tuanya rajin Ternyata Oh ya anaknya si Ulan tuh Memang bandel tuh Ya Allah Padahal Bapak ibunya lagi ngaji Ya Allah Sedih gak? Oleh karenanya Lihat Anak adalah Investasi orang tua Ya termasuk nih Pinuji Rajin ngaji Rajin sholat Masih Bapaknya sebenarnya Lagi menggawe Lagi kerja Dipuji-puji Oh anaknya siapa sih? Oh Anaknya bapaknya Ya masalah anaknya orang lain Oke terima kasih Mudah-mudahan manfaatnya Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf Bila ada yang tidak berkenan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallahumma Bagaimana Mendika Asyudha Dianta Satu Dika Bantu Bila Terima kasih Subhanallahumma Subhanallahumma Subhanallahumma